Pasca kerusuhan di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu pagi, puluhan personil polisi dan TNI bersenjata lengkap masih berjaga di sejumlah titik. Akibat peristiwa ini, 10 rumah ibadah, 3 unit mobil, 3 unit sepeda motor, dan 1 unit beca motor hangus terbagar. Meski masih banyak warga berkerumun, namun situasi kota Tanjung Balai sudah kondusif. Hingga saat ini, kemudiannya sudah kondusif. Kita lihat aktivitas masyarakat tetap berlangsung. Kita juga di sini melaksanakan rapat koordinasi untuk sama-sama menyatakan sikap dan juga merencanakan langkah tindak lanjut. Sementara Sabtu sore, Kapolri menggelar rapat bersama Forum Keberagaman Umat Beragama Sumatera Utara. Rapat tertutup yang digelar di Polda Sumatera Utara ini membahas kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai. Yang itu sebetulnya adalah oknum-oknum yang bertetangga, mereka yang bertetangga ya. Sehingga terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi. Nah, jadi kita minta untuk, kita biarkan Pak Kapolda, kita berikan waktu Pak Kapolda, Bapak Pangdam, jajaran dari Wali Kota, FKUB menyelesaikan masalah lokal yang ada di sana. Sepuluh rumah ibadah dibakar masa Jumat malam. Turut diamuk pula satu kantor yayasan sosial keagamaan. Sejumlah motor dan mobil juga dirusak. Kerusuhan bernuansa sara ini bermula dari adu mulut antar kelompok warga di Jalan Karya, Tanjung Balai Selatan. Pasca rusuh sejumlah tokoh agama dan SKPD Tanjung Balai membuat nota kesepakatan agar situasi kembali kondusif. Polisi juga telah mengamankan sembilan orang yang diduga provokator dalam kerusuhan tersebut. Irwansya Putra Nasution, Yonosa Putra melaporkan untuk NET.